Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Matani dimanapun berada ya, dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Meyangas sampai Pulau Rote pada kesempatan sore hari ini kita akan ngirim 99 unit yang sore hari ini kita siapkan dan mungkin PO sudah cukup lumayan kita juga akan segera selesaikan ya, nah pada kesempatan nah pada kesempatan sore hari ini kita mungkin secara fisik hampir sama secara fisiknya, cuman secara kinerjanya secara hasilnya dan apa yang didapat itulah yang akan membedakannya, ya, maka untuk itu, yang pertama ini adalah MT350 kita memakai dieselnya 8 pk ya, ini pakai BBMnya solar, jadi untuk kalian semua, kenapa solar itu lebih hemat daripada bensin, dan lebih fleksibel untuk dipindah kemanapun jadi itu solar, diesel itu lebih fleksibel maka yang pertama ini adalah MT350 ini adalah mesin giling paling praktis satu kali proses jadi beras putih bersih dan utuhnya nah, seperti itu kemudian yang membedakan yang pertama ini adalah dedaknya di sini MT350 itu masih dedaknya kasar kawan-kawan jadi dedaknya masih kasar ada yang lembut sedikit nah, ada juga yang kasar kemudian kenapa mas, gak bisa apa gak bisa dilembutkan bisa, dari Maktani bisa dari MT350 itu hasilnya lembut semuanya bisa, cuman kami sudah eksperimen mencoba, maka kalau dedaknya dihaluskan efeknya kehasil berahnya kurang utuh kurang baik nanti kebanyakan yang patah maka kami gunakan biar satu jangan sampai nanti customer Maktani pelanggan Maktani itu memberikan kekecewaan ke pelanggan ke masyarakat di sekitarnya yaitu hasilnya kurang baik jangan sampai ya jangan sampai maka saya utamakan MT350 hasil berahnya yang baik bagus tidak mengecewakan masyarakat sekitarnya maka PRnya memang ada dedak alus dan kasar disitu nanti ada kebutuhan masing-masing tiap daerah karena ada dedak itu milik semuanya yang punya mesin milik semuanya yang punya padi jadi beraneka ragam macam kebutuhannya maka disitu kita sesuaikan mau halus semuanya mau ada yang kasar itu kita sesuaikan maka yang membedakan yang pertama ada dedaknya lebih kasar dan kapasitasnya lebih yang jelas lebih tinggi di MT212 cara fisik kita hampir sama secara bodi mungkin ya tidak jauh berbeda tetapi itulah upgrade-an kami ataupun dari dulu awalnya kita membuat MT350 kita upgrade menjadi MT212 dan next nanti kita akan buat 313 itu MT350 solar ada yang berinsin dinamo ataupun solarnya kemudian yang ini MT212 di starter inilah yang the best banyak sekali pesanan yang masuk untuk dimatani kenapa banyak sekali yang disini satu ya memang keuntungannya lebih banyak banget nanti kawan-kawan bisa perhitungkan semuanya bisa dihitung di resapi apa yang didapat ya MT212 di starter yang pertama memakai dieselnya 26 pk double starter akhirnya 60 ampere maka disini ada pengecesan secara otomatis yaitu pakai dinamo ampere maka secara dieselnya satu kekuatannya lebih tinggi jelas kekuatannya lebih tinggi maka kerjanya bisa maksimal dan tenaga enggak enggak ngoyok banget enggak terlalu berat gas setengah aja bisa gerakkan mesin dua-duanya MT212 pakai starter itu lebih imat diamannya sekarang mau menggengke engkol bisa pakai starter lebih oke maka bila mana nanti bapak-bapak mungkin ada keperluan keluar rumah ada kepentingan maka ibu yang di rumah pun bisa melayani untuk masyarakat yang jasakkan giling padinya itu pakai dieselnya kita pakai 26 pk kalau 350 pakai 8 pk masih engkol kemudian yang kedua mesin giling padinya ya mesin giling padi MT212 itu sekali cukup sekali proses sudah menjadi beras putih bersih utuh dan disitu semuanya dan kami anjurkan kalau memang bisa hadir di tempat workshop matani bawa padi sendiri kami perbolehkan silahkan bisa mengetes menguji dulu hasilnya cocok atau tidaknya monggo jadi bisa diujikan dulu ya pakai MT212 ini sekali praktis hasilnya tidak melakukan dengan produk yang lain kapasitasnya juga lebih tinggi karena pakai dieselnya yang besar panbalnya kita dua kemudian pakai blower untuk menghaluskan dedak kenapa disini kita pakai masih ada yang lembut ada yang kasar kita tadi menyesuaikan kebutuhan satu menyesuaikan kebutuhan customer itu seperti apa terkadang dedak itu kalau dihaluskan semuanya itu milik yang punya padi terkadang yang punya mesin agak ya kurang seimbang kalau menerima jasanya saja nah maka diimbangi dengan mesin penghalus dedaknya bila mana ini bakul-bakul beras ataupun menjual beras silahkan direcapi yang biasanya apa masih pakai jasa coba coba direcapi coba di hitung-hitung ulang bila mana memiliki mesin ini apa yang didapat satu satu kali proses solarnya lebih hemat sekali tuang jadi tidak berkali-kali sekali saja tuang padinya keluarnya sudah menjadi beras di packing pun berani ya langsung di packing berani kedua kalau tidak jadi beras maka akan menjadi dedak yang halus jadi dua itu saja jadi dedak yang halus kalau secara umum harga mungkin 3.000 lah 3.000, 4.000, 5.000 tergantung wilayahnya tergantung pada musimnya macam-macam ya ini fleksibel jadi ya relatif lah relatif setiap daerahnya masing-masing kami tidak mungkin konten kami oh saat itu kita berkunjung ada yang harga 5.000 saat ini mungkin ada yang harga 3.500 ada yang 4.000 wajar maka yang didapat adalah satu sekali proses jadi beras putih bersih sekali tuang ini ya sekali tuang padi jadi beras putih bersih kemudian sekali tuang padinya juga udah limbahnya jadi dedak yang halus itu saja ya kenapa simpel seperti ini ya kita simpalkan sepraktis mungkin sekali setata jelen sudah dapat semuanya sudah bisa tidak perlu naik turun itu untuk kawan-kawan semuanya MT212 maupun MT350 secara fisik kita hampir sama nah secara kualitas kita memang agak berbeda maka apa yang didapat pastilah itu juga akan berbeda jadi sesuaikan sobat maktani itu sesuaikan satu kebutuhannya untuk kawan-kawan semuanya kalau kami dari tim maktani itu menyediakan apa yang dibutuhkan bukan bapak ibu itu harus mengikutkan semuanya jadi bisa bapak ibu request ataupun minta oh saya mintanya seperti ini seperti ini monggo silahkan semuanya jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya dari ini dari tim maktani kita akan kirim 9 unit sore hari ini dan next besok lagi akan 9 unit lagi seperti itu setiap harinya insya Allah kita akan selalu untuk menyelesaikan pesanan-pesanan yang sudah masuk jadi bila mana ada keterlambatan yang akan kami kita kirim mohon maaf ada hal yang perlu kita lengkapi aksesoris-aksesoris dan spare part yang ada jadi untuk kawan-kawan semuanya kita akan segera kirim untuk pesanan-pesanan ini mudah-mudahan kawan semuanya tetap menunggu dan inilah perbedaannya kawan-kawan bisa saksikan sendiri bisa melihat hasilnya sendiri bisa berkunjung di tempat kami sendiri untuk itu kami sobat maktani kami mohon undur diri mohon maaf dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangan sampai Pulau Rote mohon maaf dan next lanjutkan kita akan bisa melihat video lagi untuk uji coba dari kami cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye-bye selamat menikmati